Oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama gue Ferry Anwar Jadi di video kali ini gue bakal kembali mempredisikan untuk balapan di sirkuit Mogiello Italia yang akan terjadi Yang akan segera berlangsung masuk gue hari minggu temen-temen Dan untuk pertama kalinya gue akan mencoba memainkan gemoto GP24 ini di sirkuit Mogiello Di level yang paling sulit yaitu level realistis cuy ya Kita lihat ke level realistis ini dia guys, difficulty realistis 90% gokil ya guys ya Kita langsung pake guys Dan disini gue mempredisikan yang bakal jadi juara di sirkuit ini adalah nanti Peco Bagna ya Nah kalo gak Peco Martin, kalo gak Martin Mark Marquez Kalo gak Mark Marquez Enea Bastiani nih, udah itu aja Tapi gue lebih ke Peco Bagna ya di sirkuit Mogiello nanti guys ya Jadi disini gue bakal menggunakan si Peco Bagna ya Di level realistis pertama kalinya gue main Kita sama-sama lihat seperti apa sulitnya menggunakan level realistis ya guys Dan buat kalian juga yang ingin request, silahkan request di kolom komentar Nanti pasti gue kabulin asalkan lo sabar, subscribe, share, komen, dan like juga video ini Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi tentunya guys ya Let's go, kita langsung menggunakan ban depan di hard kompon Ban belakang tetep di medium kompon guys Dan let's go, kita coba lihat guys ya Disini gue bakal seperti biasa Menggunakan kamera helmet temen-temen ya Let's go guys Oh gas, let's go Wah salah gue stuffed Wuhhh Hati-hati Hati guys Wah gila Wuhhh Wuhh Wuhh Aleksis ah smagaroh ya gak sih Aleksis ah smagaroh ya gak sih Aleksis apagahoh kunci guys yang jatuh Wuhh Crash guys banyak yang crash teman-teman hati ajat Wuhh gila 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 Wah gila Wah gila gold gila pada kasar-kasar temen-temen ya di level realisis ini temen-temen ya ada gak mau kalah guys oke slow 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 lihat guys ya honoring berikutnya tajam lumayan langsung banti kiri guys oke good sikat kes disini guys oh my god tak dapet guys ya sikat tahan oke alexis espet bukan alexis bagaimana final jatuh tadi juga mantan jagoan gua ke satu guys nice kita posisi 8 sekarang ya jati slow dan jazi di depan teman-teman kita sikat gila kalian bisa lihat ya guys ya difficulty realis disini guys oke oke wow nice jatuh 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 bener-bener susah temen-temen ya asli jatuh 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 low jatuh 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 oke mulai mendekat ene ambas dan ini satu tim kita sikat good good sialan tutup anjir jalan gua good jatuh 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 oke good slow tahan jatuh jatuh jadi kalo misalnya full lab kita bisa sih guys ya kalo misalnya cuma 6 lab kayaknya susah untuk mengejar guys slow Pekan Ya, kelebarannya Oke Slow Tahan, bagus, udah mulai deket Deket sama Binder dan juga Enea Bastian ini Tihati Bagus Ud, sikat kes disini guys ya Iyud Kayak blek gue terlalu melebar Anjir, no Anjir, gila Eh, apa-apa Slow, tahan Bisa ada dua lap lagi teman-teman Untuk mengejar Enea Bastian ini Dia juga Binder Ciiiir, sarah gue Tahan Tahan Realisis over power guys ya Tahan Bagus sekali Kira-kira kita bisa mengejar dua ini belum guys Oke, slow Posisi lima lah Boleh lah Tim gue bro yang harus gue kejar ya guys ya Enea Bastian ini guys, bagus Tahan Tahan Gila Gila Dificulti realisis gila sih guys Saya bisa lihat sendiri guys Gila Realisinya tuh gila Hampir gue fresh Tahan Tahan Sikat Bisa lah ngejar Enea Satu tim aja ya guys ya Kita sikat cuy Jangan kalah sama Enea Geco Jir gue malah lebar sih ya Halo Enea Ya dia lebar Aduh Anjir Putaran terakhir Let's go si KTN ya Dapet juga ya guys ya Gila marting gitu sih yes Yes kalo misalkan kita full life ya Itu kayaknya Gak cuma 6 menit Kayaknya kita bisa deh guys Kayaknya ya Udah deket gitu guys Tambah Dua lap lagi Atau gak Empat lap lagi Kayaknya bisa guys ya Oh my god Enea di belakang gue cuy Enea di belakang gue guys Jir Jir Ini adu belakang gue jir Slow Gokkiyo Sip Enea di belakang gue jir Enea di belakang gue jir Enea di belakang gue jir Padahal beberapa lap lagi tuh bisa sih guys ya Harusnya sih guys ya Realisis terlalu overpower ya temen temen ya Realisis terlalu overpower temen temen ya Sehingga kita bisa hanya bisa menuduki posisi di Eee Share komen dan like juga video ini agar channel ini bisa lebih kemalah guys Gila guys Mungkin kita harus realistisnya jangan di 90% Kita harus realistis Coba dulu di Eee 80% dulu temen temen Atau gak 70% guys Itu tadi dia balapan MotoGP yang Terjadi di Mujelo Di video kali ini guys Terima kasih banyak buat temen temen Jangan lupa untuk subscribe Dan juga like juga video ini Agar channel ini bisa lebih kemalah guys Kita bye-bye Gue pamat Pamit on the review